hai lor, balik lagi bersama saya sopanft kita coba membahas game terbaru ya menurut saya game ini bisa jadi the next pixel, karena pertama gamenya masih baru, dolor ketika main juga bisa dapat token nantinya, jadi dapat airdrop tokennya, dan di dalam game ini dolor bisa nanem bisa ngumpulin monster bisa upgrade monster dan juga bisa banyak hal yang dilakukan di game ini nanti sedikit info, game spellborn ini dikembangkan oleh monstudio dan monstudio ini bukan hanya mengembangkan spellborn aja ya tapi banyak game nantinya cuman untuk sekarang, yang lagi hits, yang lagi rame dolor bisa dapat kemungkinan untuk jackpot, terus kemungkinan the next pixel cukup besar yaitu game spellborn ini makanya ini sayang banget kalau gak coba untuk dimainkan dari sekarang, dolor bisa mantau dolor bisa login, bisa dapat crystal, nah apa sih itu crystal kita coba bahas di video kali ini cara daftar, kemungkinan jackpotnya, dan lain-lain untuk daftar linknya ada di deskripsi video jangan sampai salah biar nanti dolor juga gak kenal link daftar, menggunakan google, dan mainnya di website justru menurut saya, main di website ini cukup bagus ya karena dolor gak perlu download gamenya sudah bisa main untuk awal-awal, pasti akan muncul seperti ini ya ketika dolor mendaftar ada tulisan kita disuruh untuk masukkan username setelah buat username lalu klik continue aja seperti ini otomatis kita akan diarahkan ke dashboard dari gamenya disini dolor perlu ingat ada season 1, season 2, dan season 3 sekarang adalah season 1 yang bisa main di season 1 adalah mereka yang punya NFT NFT-nya itu harus apartemen ini loh dan harganya lumayan ya sekitar 1000 dolaran untuk yang paling kecil oh ini medium nih medium ada yang jual murah ya soalnya biasanya yang small itu 0,4 medium itu bahkan di bawahnya tapi sekarang medium yang justru lebih murah loh 0,4 nih nah disini ada tipe-tipenya ada yang medium 0,4 ini cukup murah karena kemarin-kemarin di atas itu bahkan yang small ini cukup mahal ya 0,4 jadi mending kalau beli ya mending medium langsung gitu atau kalau punya uang lebih langsung beli yang large cuman karena harganya tinggi otomatis ini juga bukan rekomendasi tapi dolor kalau punya uang lebih dan percaya gamenya itu the next pixel karena memang apartemen ini fungsinya banyak banget dolor bisa jadi pilihan untuk membeli apartemen untuk apartemen sendiri barangkali dolor ingin tahu fungsi kalau punya apartemen itu apa bu fungsinya pertama dolor akan dapat airdrop nantinya totalnya 7% dari suple dan nanti dibagi mereka yang punya NFT dan mereka yang bermain di season 1 setelah itu disini ada future meeting jadi dolor yang punya apartemen yang akan dapat akses atau akan dapat white list ketika di masa depan mount studio ini akan melakukan penjualan NFT lalu dolor juga bisa mengadakan turnamen dan juga bisa membuat gold dan mungkin saja nanti akan ada banyak manfaat lain bagi mereka yang punya apartemen nah balik lagi untuk season 1 kan 1 minggu loh kayaknya tanggal 16 itu udah beres ya jadi nanti akan masuk season 2 nya nah untuk yang season 2 ini yang bisa main adalah mereka yang punya apartemen dan mereka yang punya monster monster itu yang ini nah ini adalah monster ya harganya sekitar ya 300 dolaran lah 300 dolar untuk beli 1 monster atau kalau sekarang itu 260 USD dolor bisa beli 1 monster monster ini nanti bisa digunakan untuk battle nanti saya kasih contoh ya lho po berarti kalau main game ini harus punya NFT santai lho sebenarnya main game ini tidak harus punya NFT tapi mereka yang gak punya NFT tetap bisa main yaitu di season 3 kalau kita hitung karena kan season 1 udah mau selesai tuh season 2 itu 1 minggu berarti season 3 nanti mulai sekitar 10 hari lagi dolor sudah bisa mainin game ini game spellboard lho berarti sekarang cuma bisa daftar aja bu iya cuma bisa daftar sambil nunggu saya ngoceh enggak bercanda jadi keuntungan dolor main sekarang adalah pertama dolor bisa melakukan check in dari yan yang ini nih weekly lock ini nah dolor bisa check in dari sekarang meskipun belum bisa main fungsinya yaitu pertama untuk kristal kristal ini bisa kita gunakan untuk nangkep pet atau untuk nangkep hewan nah lumayan tuh dolor bisa dapet hewan nantinya dan kemungkinan hewannya nanti bisa jadi NFT nah kayak gini kan daily reward claim berarti sudah bisa kita claim lalu nanti besoknya dolor lock in lagi dan claim lagi aja cuma lock in aja kayak gini loh dolor sudah dapet item pertama kristal lalu dolor bisa dapet darah juga lalu dapet mana juga dan yang terakhir nanti di hari ketujuh dolor bisa dapet peti player can win banyak reward dengan lock in ke dalam game daily jadi pastikan dolor nanti claim setiap harinya dan nanti progres akan kereset pulang setelah tujuh hari mengklaim semua hadiahnya nah ini hari satu hari dua sampai hari tujuh itu ternyata dapet weekly chest weekly chest ini kesempatannya dapet tiga kristal lalu tiga medium tiga medium stamina darah dua revive satu mark of janus ini lumayan sih rewardnya loh lumayan kalau dolor nanti bisa main nanti dolor bisa gunakan item ini ketika sudah mulai di season 3 dan nanti saya jelaskan lebih rinci lagi bagaimana cara mainnya ya untuk sekarang dolor hanya perlu claim kayak gini aja simple banget lalu disini ada creator cup ada always social will of fortune juga tapi harus punya kayak gini ya ini dolor harus main di dalam gamenya dulu lalu ada season 1 akses nah bagi dolor yang memang sudah punya NFT baik monster atau apartemen dolor bisa langsung connect wallet disini dan otomatis kalau dolor sudah punya apartemen akan terkonek otomatis dan dolor bisa langsung login ke dalam gamenya tuh saya kayaknya nunggu season 3 aja soalnya enggak beli NFT terlalu mahal enggak masalah dolor yang penting login harian aja kayak gini setiap hari login dan dolor nanti bisa cek di inventory akan kelihatan reward yang dolor dapatkan nah lumayan kan nanti dolor bisa gunakan di season 3 nya jadi kalau saya simpulkan untuk yang memang punya NFT dolor bisa langsung main dari sekarang season 1 dan season 2 nanti tapi kalau yang enggak punya NFT daftar sekarang pun juga enggak rugi karena dolor bisa melakukan check in harian dan nanti bisa kita gunakan untuk mainin gamenya di season 3 nanti nah dolor bisa cek reward nya di inventory karena ini bisa kita gunakan di dalam gamenya saat main keuntungannya untuk ikutan season itu apapun keuntungannya adalah dolor ketika mainin gamenya nanti karena kan sekarang masih baru tuh dolor nanti bisa dapat token nah balik lagi kayak disini nih mereka yang main di season 1 bisa dapat reward dari hadiah token nah tapi enggak perlu khawatir mereka yang di season 2, season 3 juga bisa dapat token nantinya ketika main makanya dari sekarang dolor harus main itulah sebabnya dari sekarang saya buatkan videonya dolor langsung daftar linknya ada di kolom deskripsi kumpulkan item dari sekarang melakukan daily login aja kayak gini biar nanti dolor ketika main bisa lebih unggul daripada yang lain soalnya ini cukup membantu ya terutama untuk kristal bisa nangkep hewan lalu darah bisa untuk heal hero kita nanti main game itu nanti dolor bisa dapat pack ya waktu main yang penting dolor sekarang daftar aja nanti kalau sudah bisa main season 2 dan season 3 akan saya coba update videonya biar nanti dolor enggak bingung bagaimana cara mainnya kalau masih bingung tinggalkan jejaknya di kolom komentar jangan tanya worth it atau enggak pasti worth it gamenya ini kayaknya the next pixel sayang banget kalau ketinggalan sekian matur nungun lor sebelum saya tutup saya ingin sedikit kasih tau ya untuk tampilan dari gamenya gamenya memang kayak gini ya ia tergantung dolor tertarik atau enggak tapi menurut saya ini cukup menarik untuk dimainkan dolor juga bisa battle gamenya juga lor nah nanti dolor kalau pakai skateboard bisa jalan-jalan di samping ini ya jadi enggak perlu jalan di jalan tapi bisa langsung kayak gini menghindari monster-monster kalau males tarung ya atau males battle nah ini mapnya nanti kayak gini tampilannya dan akan banyak lagi ya nanti akan lebih banyak yang terbuka di mapnya gamenya ini masih baru banget sayang kalau enggak dimainin dari sekarang nanti tugas-tugasnya juga banyak saya sudah menyelesaikan semua dan nanti kita coba buatkan videonya ya bagaimana menyelesaikan semua main quest ini atau tugas utamanya biar dolor bisa dapat poin lebih banyak oh iya satu lagi ini penting disini dolor itu bisa nanam juga lor disini nih nanti dolor bisa nanam kalau sudah di Yeiwa Village ya ini Yeiwa Village nanti dolor bisa nanam disini di ladang ini nanti tampilan dari buahnya itu kayak gini sip gitu aja lor yang penting daftar linknya ada di kolom deskripsi di kolom deskripsi